Intro Ketika ini orang tirung keluar, inilah yang disebut Turijetni Turijetni inilah bagi orang tua mengatakan bahwasannya kemimpin daripada Turijetni ini yang disebut Papua Pemimpin dari Turjene, ketika orang tirung keluar, menjadi orang baju, lalu dia, karena disebut Turjene atau orang di air, maka pemimpinnya ini, yang disebut Papu, ini ditunjuk atau dipilih oleh Raja Goa. Dan itu tertulis, kita cari di situ tahun berapa, saya mau tanya dulu, dan ini kalau tidak salah, sampai 1800-an. Sekarang saya mau tanya dulu beliau, kira-kira orang baju yang di Australia, orang baju yang di Selaya, di Filipina, pernahkah ada yang di dalam mempertanyakan, apakah benar anda dari Sulawesi? Atau anda dari mana sebenarnya? Ya, jadi kalau yang saya sebut tadi orang baju di 22 provinsi di Indonesia, begitu saya coba tanya-tanya mereka, itu selalu mengatakan bahwa asal mereka itu dari Sulawesi Selatan. Bahkan termasuk satu bulan yang lalu, Presiden Perhubunan Keluarga Bajo Indonesia, Dr. Insinyur Afilmanan, ketika dia tahu kalau saya sudah di Goa, dia mengatakan, kamu itu sudah tidur di tanah delungur kita. Dia mengatakan begitu. Jadi, beberapa dari Bajo NTT, Bajo Sutra, Bajo Manado, Bajo Jawa Timur, di Semenep, ini Pak Gampur ada, Bajo Semenep, Bajo Sepetan. Semua mengatakan bahwa asal mereka itu dari Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Nah, ini kalau kita bicara skop Indonesia, begitu kita kasih besar dia, kalau keluar itu kan yang besar mayoritma suku ini kan di Indonesia, di Madesia, Filipina. Nah, karena di sini adalah yang terbesar Bajo-nya, diadakanlah penelitian. Karena Filipina menganggap dia juga yang tertua, Madesia juga menganggap dia yang tertua, termasuk Dr. Insinyur Abelmanan tadi, itu ada dalam tim peneliti. Jadi, mereka ada delapan. Ada dari Perancis, ada Prof. Philip Grange, ada Dr. Chandranur Aini. Jadi, ada delapan mereka menggunakan penelitian. Jadi, yang diteritip adalah DNA. DNA yang diteritip. Ternyata, DNA yang tertua orang Bajo itu di Indonesia. Di Indonesia itu di Sulawesi. Di Sulawesi itu di Sulawesi. Di Sulawesi itu di Sulawesi itu di Sulawesi. Di Sulawesi itu di Goa. Boa. Berarti tidak salah ya. Itu tidak salah ya. Ini berita nih, Karim Bajo-nya. Yang perlu tersepakati dari awal adalah definisi Bajo ini. Definisinya. Definisi Bajo. Yang kedua, dengan menikahnya, Putri Bajo. Putri Bajo. Bajo. Bajo pertama Bajo. Bajo pertama Bajo. Dengan Karim Bajo. Apakah definisi Bajo dan definisi Karim Bajo ini sama? Karim Bajo atau Bajo? Tapi sama pilihnya. Karim Bajo, pilihnya 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 pilihnya. Oke. Saya gendahkan dulu itu. Saya gendahkan dulu. Kita ambil dulu ketegasannya dulu dari sumber ini. Iya. Apakah sumber ini kan dari pihak orang Bajo sendiri menyebutkan. Ya, saya belum dengar. Dari luar negeri. Apakah mereka menyebut juga berasa dari Sulawesi Selatan? Bajo-nya. Dari Filipina ini. Dari Malaysia ini. Kalau mereka sendiri kan sebelum adanya tadi yang hasil DNA itu. Mereka mengatakan mereka yang ketua. Oh. Mereka mengatakan. Tidak, kami. Yang ke Indonesia itu dari kami. Ternyata yang ketua. Yang ada dari Wajo. Suku Wajo. 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 Suku Wajo yang dari Goa. Begitulah. Sekarang tadi kan kita tertinggal satu agenda yang mana tadi itu. Kita melihat dulu orang-orang Arab bilang yang beraksarat Arab Serang. Apakah pernah menyebutkan ini soal tu. Tidak. 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 akan lebih lanjut karena pasti peribu tukang tindakan yang lebih lanjut analisa apa kajian akademis dan kajian dari pihak yang lebih kompensif ini hanya memicu ke arah seminar itu supaya ada arah yang kita tuju tapi lebih menarik kurang kali saya yang ketujuh saya kira-kira begini saya selalu buat imajinasi begini apa yang mendasari pada saat ini disepakati karembayo menjadi suami dari karembayo, apa kebantu? apa kebebihannya? artinya ini kan tidak terlepas daripada karembayo yang disebutan dari suku Baju ini terlepas daripada karembayo ini jadi begini, ini kan asalnya dari hidung, jadi sebuah orang hidung ini orang hidung ini yang keluar, setelah dia diluat oleh orang Goa, orang Makassar menyebutkan burjeni, tapi orang Goa diidentifikasi mereka oleh diorang-orang mereka sebagai suku Baju jadi bukan sebutannya kita di sini itu, suku Baju itu cara panjang yang berbeda, apa konsep? sebutan mengenai sebutannya, bagi orang Makassar tidak mengenal suku Baju nah itu lah, itu lah, jadi begini cara panjang Baju ini siapa misalnya? begini, begini karembayo, bagi kita orang Makassar, jadi di dalam catatan itu tidak mengenal suku Baju yang kita kenal adalah Turgini dan Papu adalah pemimpinnya dan Papu adalah pemimpinnya ada pun sebutan suku Baju, ini adalah sebutan orang luar sebutan orang luar terhadap mereka sama dengan itu ada catatan Tumpires, orang Portugis atau Portugis apa negara? dia catatan terawal yang teridentifikasi mengenai catatan tertua mengenai Nusantara dia mengatakan apa? orang Makassar itu dia identifikasi bagi orang Jawa menyebutnya mereka Cerates maksudnya orang Cerates mereka juga menyebutnya orang Bajuus Baju Baju itu? orang Baju itu maksud dalam imajinasi karena karembayo dengan tumbajo kalau karembayo disebut koran dalam terhadap rejanya bisa juga ada korelasi tapi artinya mengambil daripada nama karembayo ini karembayo 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 karena itu bayok karena itu bayok karena itu bayok berarti dari golongan bayok eh tidak, karena itu bayok ya juga karena orang tidur karena orang datang korelasinya disitu misalnya itu tidur bisa saja dibilang karena ada pemahaman bahwasanya itu tidur adalah orangnya karena itu bayok orangnya korelas bayok makanya di identifikasi oleh orang-orang ini adalah sukunya suku bayok karena orangnya ada orang atau korelas bayok seperti itu terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih